Music director di sebuah radio itu tugasnya adalah merancang musik yang akan diputarkan di radio itu. Jadi kita harus milih musiknya dari aktif siapa aja, lagunya kayak gimana aja, juga itu berserta tes-tes gitu ya, tes pasar. Apakah ini akan orang-orang suka atau orang-orang nggak suka, itu kita harus tahu semuanya. Lalu kita juga milih-milih artis mana nih yang pas banget untuk diputarin. Dan juga merancang playlist, yang mana itu adalah susunan lagu yang diputarkan 24 jam di radio ini. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, itu semua tugasnya music director. Plus, kadang-kadang juga termasuk mengundang artis-artis yang akan main di radio itu untuk berbagai macam keperluan. Karena aku sering sendirian, terus anak bungsu juga sering ditinggal kakak-kakak main gitu. Terus jadi suka dengerin radio, terus jadi suka dengerin lagu-lagunya. Akhirnya pernah tuh sempat kepikiran, ah pengen jadi penyiar. Tapi ternyata pas kuliah, sekolahnya itu sekolah arsitek. Karena dulu saya suka banget ke desain bangunan dan segala macam gitu. Tapi sambil tetap dengerin radio nih, wah kayaknya boleh nih jadi penyiar. Akhirnya jadi penyiar dulu, terus ngeliat kerjaannya music director. Oh ini nih, orang yang setiap hari musiknya saya dengerin. Terus dari situ baru bercerita-cerita, wah saya harus jadi music director nih. Setelah kerja melewatin jadi desainer interior, jadi arsitek, terus juga jadi penyiar, dan sekarang juga masih jadi penyiar. Terus saya nemuin passion saya satu lagi adalah bikin orang happy. Itu dengan menjadi music director dari 3 tahun lalu sampai sekarang deh. Menginterview artis-artis dari dalam dan luar negeri dan menonton konser-konsernya. Selalu bisa berkorespondensi latihan bahasa inggris. Pertama, pasti kan? Terus mendapat pengetahuan-pengetahuan musik yang baru dari artis-artis yang diinterview. Dari yang artis baru sampai artis yang udah legend. Ketika ada artis yang mungkin lagunya tidak sesuai dengan prinsip dari Jak FM itu sendiri, nah itu tuh susah banget kan bilang sama artisnya, kalau artisnya udah meminta tolong, tolongnya bisa nggak diputerin. Nah, itu harus tega nggak tega, harus tega untuk bilang maaf, ini tidak sesuai dengan konsep musiknya Jak FM, jadi mungkin bisa dicoba di radio lain. Itu membutuhkan ketegaran hati untuk ngomong. Pasti harus suka banget musik, karena kalau nggak suka musik kita bisa capek ya. Dengerin kira-kira ada 300 lagu baru setiap minggunya yang harus kita dengerin, yang harus diputuskan untuk bisa diputurin di radio itu atau nggak. Yang kedua adalah mencari radio yang sesuai dengan prinsip hati. Misalnya, kamu nggak suka musik tertentu, jangan lamar kerja ke radio itu, karena nanti kamu harus terpaksa mendengarkan musik yang kamu nggak suka, penilaian kamu akan jadi kacau balau. Dan yang ketiga, punya ketetapan hati dan insting yang bagus, karena pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh dari misalnya artisnya adalah teman kita, itu juga mempengaruhi penilaian kita akan layak atau tidaknya sebuah lagu itu bisa diputarkan di radio. Dan satu buah lagu itu berpengaruh besar sekali di radio. Jadi, kita memang benar-benar nggak bersembarangan. Harus teliti, dengerin ulang, dinikmati, lalu dites coba ke teman-teman, eh suka nggak sih sama lagu ini? Kalau kira-kira ada 5-10 orang suka, bisa jadi pendengar kita juga akan suka. Kerja di radio itu seru sekali. Yang pertama, karena kita nggak harus selalu pakai setelan baju kantoran. Kita bisa pakai baju apa aja, selama itu tetap sopan, yang pertama. Dan yang kedua, mewakili occasion. Misalnya, kamu akan bertemu sama band apa atau meeting sama band apa, gitu. Dress for the occasion. Jadi, kita harus tetap sopan, kita harus tetap profesional, tapi kita bisa mengeluarkan jati diri kita dari pakaian yang kita pakai. Dan juga, kerja di radio itu serunya adalah semua orang itu seru. Karena kita stress levelnya rendah sekali. Setiap hari kerjaan, dengerin lagu. Setiap hari kerjaannya, dengerin orang ngomong. Terus, kita suka bercanda-bercanda. Jadi, stress levelnya rendah banget. Jadi, makanya kita kalau kerja dari jam 9 pagi, mau sampai jam 9 malam juga masih tetap happy ada di sini. Terus, kerja di radio itu orangnya semua kreatif-kreatif. Seperti bisa dilihat di environment saya, ini isinya adalah whiteboard yang berisi ide-ide. Jadi, setiap kali kita punya ide, kita akan langsung nulis. Dan ide itu datangnya bisa kapan aja. Karena kita harus mempersiapkan lagu untuk 24 jam ya. Untung sekarang sudah dibantu dengan teknologi. Jadi, music director nggak perlu lagi nungguin 24 jam terus-terusan gitu kan. Kita bekerja di jam yang biasa, jam 9 sampai jam 5 atau sampai jam 6. Lalu kita mempersiapkan lagu itu untuk 24 jam. Kuncinya adalah yang pertama, itu passion. Kalau kamu memang suka musik, suka mendengarkan musik, otomatis kamu nggak akan bosen-bosen. Tapi pasti ada capeknya. Makanya, kalau misalnya lagi capek, udah ngedengerin lagu terus, nyusun playlist terus, harus sering jalan-jalan. Jalan-jalan keluar, ngobrol sama orang untuk mendapetin ide-ide fresh yang baru. Atau ntar teman-teman akan bilang, Eh, abis dengerin musik ini nih, ini kayaknya bagus juga deh diputerin. Kayak gitu. Jadi, kita ngobrol dengan satu tim, kita ngobrol dengan teman-teman sekantor, kita ngobrol atau kita keluar ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang label, musisi-musisi. Itu kita akan dapat fresh ideas. Dan kalau itu belum cukup nih, misalnya udah bosen, jangan lupa dipakai cutinya. Cuti dipakai untuk jalan-jalan ke tempat-tempat baru di mana kita juga akan bisa mendengar, Oh, ternyata musik ini nih lagi hip ya di sini. Ternyata musik ini nih diputerin kenceng banget ya di radio ini. Seorang musik direktor karena setiap harinya bergaul dengan musik, otomatis kita harus punya referensi. Referensi-referensi yang saya pakai itu dari internet, YouTube, terus websitenya Billboard, dan juga sering-sering nonton TV. Karena kadang-kadang apapun yang ada di TV itu, oh berarti itu memang sedang digemari sekarang. Dan juga sering mengobrol dan pastinya kita akan disupply materi-materi dan chart-chart dari label-label. Jadi itu juga bisa mempermudah kerjaan kita. Misalnya dia udah bilang, oh lagu ini nih di US nomor satu, atau di UK nomor satu. Itu bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan, oh oke nih mungkin bisa dimasukin. Tapi setelah itu kita harus tes pasar lagi untuk menyesuaikan apakah itu memang benar-benar bisa diputarkan di Indonesia dan di Jakarta ini. IniBudi.org help me understand better. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.